Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sekalian semoga anda sehat dan saya pun sehat hari ini saya akan tunjukkan ini bubu lipat yang tempo hari ada di videonya di bawah ini prosesnya sudah hampir 90% ininya sudah beres diikat sama tali ininya pun sudah beres tinggal dikencangin nah pakai tali-tali ini di dianyam nah digini pakai tali sudah hampir semua selesai lubangnya ini kecil ya lubangnya sengaja saya mau sidat, belut, udang, sama ikan water kalau di sungai air tawar dan sama ikan itu belanak ya kalau di sungai yang airnya payau targetnya sih itu soalnya kalau di bubu yang sebelum-sebelumnya si lubangnya ini gede lebih gede dari ini tuh itu si ikan-ikan kecilnya kemungkinan masuk tapi tidak banyak yang tertangkap kemungkinan dia keluar lagi karena lubangnya begitu besar nah lubangnya ini masih belum dua tinggal berapa tuh tinggal tiga lagi bentuknya begini ya coba lihat itu simpel sekali nah nanti si umpannya disimpan disini pakai jaring supaya bisa keendus dari beberapa sisi ini umpannya saya biasa pakai kelapa atau keong keong itu untuk sidat atau ikan-ikan yang yang itu apa ya mana yang makan kanibal ya istilahnya seperti sidat yang suka yang amis-amis gitu belut kalau untuk kelapa biasanya saya targetnya udang karena kalau dapat sidat itu saya simpen di kolam ya nggak dimakan kalau hidup mah nah simpel sekali ini ukurannya satu jengkal berarti 20 cm 25 cm-an ini 25 x 30-an lah pekerjaannya ini sangat lama ya teman-teman ini tidak mudah soalnya dianyam dulu ininya lebih dari 2 bulan kalau kalau istilahnya mah dikerjakan sehari-hari itu bagus kan seperti kincir yang ada di pasar malam itu idenya sih dari toko online saya lihat di toko online beli juga satu ada di rumah di sana di pengendara cuman tidak terbuat dari ini terbuatnya dari jaring biasa yang bubuk payung makanya saya buat ini teh soalnya banyak itu ya kepiting air tawar itu si jaring-jaringnya itu bolong kalau pakai jaring yang dari semacam kain itu dari benang itu kalau pakai ini insyaallah tidak akan bolong capek itu tiap pasang bubuk itu sorenya dijemur lalu dijahit pakai jarum pakai benang karena bolong-bolong untuk dipasang besok lagi kalau ini insyaallah tahan lama nanti saya akan bawa pulang ke pengendaran kita dicek dipasang di sana kalau sudah selesai ini lubangnya tiga lagi yang belum selesai sama nah ininya masih belum dikunci masih perlu dikunci dikunci saya akan tunjukkan cara memasang benang disini ya sebentar nah benangnya ini benang layangan ya saya tidak beli demi Allah saya tidak beli tapi mengumpulkan begini ini ditemukan di bekas-bekas mainan anak-anak ya layangan yang jelimet begini saya kumpulkan saya bawa pulang nah nanti kalau waktu malam sehabis isya atau setelah subuh ini diurai supaya bisa seperti ini tidak semua bisa ini tidak semua orang bisa seperti ini ini butuh ketelitian butuh keuletan dan butuh kesabaran kenapa tidak beli karena kalau beli ya tidak ada duitnya lah kalau untuk beli ini kita pakai barang karena ini kalau gak dipungut juga ini bahaya ini kepada kaki bisa ngejelimet kepada jari-jari sepeda anak-anak makanya istilahnya memanfaatkan limbah untuk sesuatu yang bermanfaat oh maaf ketendang ini nah saya menggunakan ini saya tidak beli juga ini diajari oleh teman dulu tahun berapa ya dulu waktu saya masih kelas 4 SD kayaknya diajarin kalau beli di toko sih ada sih toko mainan eh bukan toko pancing ada nah kita ikat dulu nah lalu masukkan ke sini nah lalu diginikan oh bolak-balik sampai yang kira-kira cukup lah jangan terlalu penuh karena kalau terlalu penuh ininya bisa sobek dan ininya juga bisa patah oke tunggu sampai nah sudah terisi ya cukup tidak terlalu penuh soalnya bis suka ngeganjel masuk ke sini nah tinggal beberapa kolom saja yang sudah yang belum dikencangkan itu ya karena kalau tidak dikencangkan ke besi ini nah ini yang sudah contohnya begini kita akan bentar nah ikat di sini wah lolos ini butuh ketelitian karena pegel punggung ya duduk-duduk sepakti ini sepakti ingat dulu masih jaman ngejuki pegel punggung itu kalau beli juga tidak ada yang jual berbahan ini tidak akan ada juga kemungkinan ya tidak ada yang jual begini sederhana sekali cuma nah begini enggak susah juga fokus ke ini sama fokus ke kamera beginilah hidup ya cukup segini aja ya contohnya karena ini panjang kira-kira ini intinya diikat aja nanti kalau sudah beresnya simpel sekali teman-teman tuh simple simple simpel kalau bubuk jaman dulu kan dari bambu kalau gak dipakai itu rapuh kalau ini insyaallah enggak saya punya udah hampir berapa ya hampir setahun lebih disana punya punya dua yang besar belum belum kenapa masih kuat asal jangan digigit sama tikus aja itu jaringnya kalau digigit genet tikus kemungkinan bolong oke terima kasih cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati